Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Waluyo Hadi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp127 miliar untuk mendanai 14.000 penerima beasiswa karutu Jakarta mahasiswa unggul tahap pertama tahun 2022. Anggaran tersebut akan ditambahkan pada tahun 2023 karena Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah berencana untuk memberikan 15.000 beasiswa tahun depan. Kriteria penerima KJMU adalah calon mahasiswa dari DKI Jakarta yang akan melanjutkan pendidikan S1 Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang sudah terakreditasi. Oh iya, jadi untuk tahun 2023 dari sisi penyiapan untuk pengembangan program kami sudah mengalokasikan pagu anggaran untuk tahun 2023 itu dengan jumlah penerima KJMU sebanyak 15.000. Jadi ada peningkatan seribu dari tahun 2022 begitu. Itu yang dari sisi anggarannya. Tapi intinya karena KJMU adalah kegiatan selatukis daerah seandainya tahun 2023 ternyata yang memenuhi persyaratan untuk diberikan KJMU melebihi 15.000 tentu kami akan tambahkan anggaran melalui APB.